ya oke yang lain Pak Hadi ada lagi mungkin Kauki taruh terus kali ini siap tadi ini kan saya coba hitung nih yang porsi pakan tadi jadi dari 118 ekor tadi kan ketemu 9 kilo itu kalau langsung dikasih dikalikan 30% pelet eh sorry 30% itu kan ketemunya kan 2,7 itu ya 2,7 kilo Oh enggak kebanyakan ya Mas enggak Pak karena itu nanti itu porsi pakan seharinya Pak Iya misalkan pagi 1,7 sore atau malam satu kilo gitu kan ya Iya betul betul seperti itu wadi kok waktu yang porsi saya itu yang lebih sedikit itu kok masih ada waktu saya kuras esok harinya itu masih ada sisa pakan ya di bawahnya itu apakah dia dimuntahin lagi atau eh apa gitu sisa pakannya itu bro wah pelet utuh apa kotoran tadi pelet utuh jadi ketahuan Iya apa ya tarin menarik ini terjadi di kolam kun Pak Hadi itu itu mohon izin Pak saya mau tanya dulu itu ketika Pak Hadi kasih pakan itu sudah dibibis atau belum Pak dibibis itu apa ya Oh di treatment treatment ya ya di treatment udah jadi pakan itu eh misalkan pagi mau saya kasihkan untuk hari ini sebelumnya sudah saya kasih probiotik eh apa namanya tuh fermentasi ya jadi eh apa apa namanya pelet saya campur satu air yang sudah saya campur tadi ya molase sama probiotik HCS plus peresan eh pake 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 itu jadi itu jadi pola kalian itu nah itu Pak Hadi ngasih makannya jam berapa ya seperti yang saya dapatnya jam 8.30 9 plus setengah 4 sore jam 8.30 9 pagi dan setengah 4 sore besoknya itu di kurasa jam berapa Pak Hadi karena besok waktu saya mau kasih makan kok bau ya gitu ya maksudnya itu akhirnya saya buang jadi hampir tiap hari itu saya ya dapat dikatakan rutin tuh dua hari hari sekali masih air saya buang karena udah bau kan itulah ketemu satu ekor yang mati kadang dua gitu satu penasaran apakah makanya kebanyakan itu resiko gini Pak Adi itu resiko kalau tong itu itu resiko kalau melihar di tong itu seperti itu Pak Adi karena kan medianya kan kecil iya media media itu kecil lele itu rawan apa ya Oh kayak cendol gitu loh Pak Adi umpuk-umpukan gitu betul-betul memang seperti itu rawan seperti itu kalau sudah dia itu enggak nyaman sama tempatnya biasanya dia bakal muntah berarti dia tetap dimakan cuma muntah Iya tetap dimakan tapi nanti itu bakal dimakan dimakan dia lagi Pak Adi apakah apakah saat saya pindahin dari kolam itu hasil sortiran itu dia ada yang luka apa itu yang membuat dia males makan atau bagaimana itu ya mungkin karena bisa karena kurang cocok dengan medianya Pak Adi ya bisa karena media ikan berupa tong berutong apalagi penggipan diberdirikan susah gitu loh nanti coba direndahkan dulu iya tidurkan di tidur nanti dilihat hasilnya penasaran juga soalnya liat ini ya nanti di share aja Pak nanti kalau saya udah mungkin baru dua minggu lagi saya mulai lagi beli ya kayak tadi tong yang penyanyi Mas Oki seri itu loh Pak Adi iya itu ya ya tapi itu kan rawan-rawan lili melompat ya itu nanti bisa ditutupi jalan aja Pak Adi Oh web net apa web net itu apa namanya itu bisa karena memang kalau medianya berupa ember berupa tong gitu memang agak rawan sih Pak Adi nggak bisa pada tebar tinggi kayak di pelam terpaling bulat itu dia kurang kurang-kurang bisa terus tadi yang luka tadi nyembuhinya pakai apa Mas yang bekas sortiran itu yang luka itu karena mungkin saya belum pinter nyortirnya itu itu dipuasakan aja dulu puasa ya Nah itu dipuasa habis itu di air terus Pak Adi sampai warna airnya itu agak beningan aja beningan ya lah saya yang mau saya tanya kemarin tuh yang pertanyaannya Mas Oki dan digrojok 12 jam ya kalau nggak salah ya digrojok 12 jam terus puasa itu puasanya tuh berapa lama ya sampai lelehnya itu membaik Pak Adi itu nggak dikasih makan nggak usah nggak usah Nanti kalau dikasih makan mau tambah memperparah biasanya lah yang lain nggak papa nggak papa-apa sampai sampai membaik sampai tidak ada kematian baru dikasih makan lagi begitu Apakah yang luka itu dipisahin atau masih campur yang bagus itu karena ini mungkin casenya ikannya cuma sedikit ya mungkin dipisahin malah lebih bagus Pak Adi yang lainnya tetap makan kalau yang luka-luka itu tadi mungkin bisa dipisahin dulu aja di treatment lagi karena kan yang saya katakan tadi yang 30% dari porsi apa 30% dari biomasa ikan itu 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 hitungannya untuk leleh yang fit leleh yang bener-bener dia ini secara sehat lah ya sehat ya bener-bener dia ini sehat makannya bagus gitu loh Pak Adi jadi kalau misalnya ikan itu lagi mungkin lagi malas makan gitu ya kurang dari 30% itu Pak gitu jadi bukan jadi bukan saklek ya teman-teman harus 30% gitu enggak tergantung kondisi ikannya dan itu puasa satu minggu satu hari gitu ya satu hari dalam satu minggu saya puasakan Teo gitu gini Pak Adi tergantung tergantung ininya tergantung kondisi ikannya aja Pak Adi situasional aja kalau memang kondisi ikan itu sakit-sakitan mending dipuasakan aja bahari gitu loh Pak Adi sampai bener-bener dia ikan ini pulih sehat baru kita kasih makan lagi kalau semuanya sudah sehat terus untuk rutinitas seminggu sekali dipuasakan gitu katanya gitu ya boleh boleh seminggu sekali dipuasakan boleh karena lama-lama puasa itu juga kurang bagus sih Pak Adi sebenarnya kurus ya kurus nanti menyusulkan ya ya betul-betul ya ya terus oke Mas teman saya mau nanya tadi yang dijelasin ke Mas Rizal itu probiotik kolam sama probiotik untuk treatment pakan itu sama apa enggak sih sebenarnya ya itu sebenarnya beda Pak oh jadi ada sendiri ya ya jadi karena kalau misalnya kita ambil contoh aja ya Pak Adi ya kita ambil contoh di E4 tadi kan E4 itu kan ada yang berwarna pink ada yang berwarna coklat ada yang berwarna kuning dan itu kegunaannya berbeda-beda berbeda-beda nanti yang coklat itu untuk dibibis dipakannya kalau yang pink itu untuk dikuningnya yang berbeda putus-putus Mas Riko suaranya tadi yang pink untuk di kolam ya iya kalau yang kuning untuk gimana Mas Riko pertanian Mas oke iya oh jadi iya iya terus saya mau tanya lagi itu terkait dengan ini ini analisa saya ya kayaknya kalau untuk pertama itu yang saya alamin dulu itu minimal itu harus punya tiga kolam itu ya kenapa? waktu saya punya ukuran lima tujuh itu saya punyanya cuma dua terus di satu bulan pertama saya sortir dari kolam pertama saya masukkan ke kolam dua ternyata kan besarnya enggak sama terus saya yang masih tertinggal kecil-kecil terus sama yang sudah besar yang di kolam kedua itu saya bingung itu ini karena waktu saya sortir ada yang ukuran ukuran tujuh sembilan ada yang masih tetap lima tujuh terus ada lagi yang ukuran sebelas-dua belas akhirnya salah satunya tadi saya beli tong itu jadi yang agak besar saya masukin tong oh iya kalau kalau cuma dua kolam bolak-balik sebulak-balik ya terus itu terkait dengan hal itu pada saat saya bulan pertama itu nyortir kan di kolam pertama saya habisin tuh airnya terus pada saat mau saya balikin lagi kolam yang ikan yang tersisa maksudnya ikan yang tidak sesuai ukuran yang kecil-kecil saya balikin ke kolam pertama tadi yang sudah kosong itu apa namanya perlu diperlakuan tadi yang air apa namanya treatment airnya itu perlu diperlakukan seperti itu lagi mas iya pak iya yang anggap aja untuk memperbar biar kualitas air ini dia tidak jenuh aja pak sebenarnya seperti treatment awalnya boleh boleh setengahnya itu air yang sudah jadi air yang sudah dari pindahan tadi itu pak Adi iya setengahnya lagi boleh air baru iya iya jadi ada pencangkauan air disitu soalnya mungkin saya waktu pertama kali itu kalau mau nyortir kan kalau airnya masih ada tersisa agak banyak itu apa namanya itu nyortir-nyortir kan agak susah tuh iya kayak sedot gitu saya sedot airnya habis sampai kelipak-kelipak gitu baru saya mudah nangkepnya iya gitu nanti bisa apa namanya setengahnya airnya baru setengahnya airnya air yang sudah jadi jadi dicangkau dicampur yang gitu kan ngurangi resiko kematian pak Adi oke mas udah jelas ya makasih mungkin yang lainnya sama mas Riko mau nanya dong iya bang Sandi kalau yang tadi yang untuk treatment air sebelum tebar bibit kan bicaranya untuk bibit kalau untuk indukan perilakunya sama kita mesti prebiotik juga untuk kolam yang untuk bibit kalau untuk indukan sih kalau saya pribadi saya samakan mas oke iya saya samakan indukan saya juga saya samakan koan perlakuannya hanya saja tempatnya aja yang berbeda yang kedua pertanyaan kedua di kolam yang saya itu di airnya itu kayak ada minyak mas jadi kolam saya itu kan ada air mengalir jadi sistemnya dia overflow gitu kalau penuh dia keluar 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 nah si airnya itu kayak ada minyak gitu nah itu kira-kira penyebabnya apa terus saya apa perlu kuras full gitu terus ganti sama yang baru atau gimana ya karena saya kemarin markanya kan ada beberapa yang mati saya kira apakah airnya yang kurang bagus atau gimana ya nah minyaknya itu itu sumber airnya dari mana mas sumber air itu saya dari mata air dari mata air dari tanah gitu dari sumur bukan dari mata air dari mata air sebentar-sebentar itu sumber irigasi gak ngambilnya kecampur kalau hujan itu jadi dia kena air irigasi juga waduh iya iya itu yang iya iya itu kemungkinan ya libar rumah tahan gak mas karena air irigasi juga kan kadang kecampur sama buangan yang dari rumah iya jadi baiknya untuk yang sumber irigasi ditutup aja kali ya jadi fokusnya dari mata air aja gitu iya iya soalnya kadang irigasi itu iya mohon maaf kalau sudah sampai dipelosok-pelosok orang nyuci itu pakai air sumber irigasi kan dia biasanya besar-besar ya jalur airnya ya iya iya karena orang nyuci karena kolam saya itu tempat saya itu diatasnya kebetulan ada sawah nah si airnya itu ada limpasan dari air sawah juga dari gasi sawah ini mas Rizky yang ditakutkan itu ada pesticida yang terikut gitu loh mas Rizky Sandi mas Sandi mas Sandi ya pesticida mas Sandi ya pesticida yang ditakutkan kalau untuk kolam gitu berarti saya tuh khawatirnya gini kan saya tuh banyakkan tuh air itu karena sistemnya mengalir itu banyaknya sumbernya dari irigasi tuh yang debitnya besar tuh nah kalau saya stop tuh kan berarti kemungkinan kolamnya jadi kolam yang gak beraliran jadi diem gitu itu gak apa-apa ya lebih baik yang beraliran atau yang gak sih sebenernya apa gini aja mas Sandi di jadwal jadi sehari stop sehari ngalir sehari di stop sehari ngalir oke 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 bisa sih saya coba dicoba di trial di trial dulu di trial mode gitu ya sampai nantinya bisa mampu seminggu sekali kalau untuk sebelum-sebelumnya aman mas Sandi yang minyak apa namanya pelangi-pelanginya itu jadi saya kolam tuh ada beberapa ada kolam nila juga ada bawal gitu rata-rata airnya sama sumbernya sama mereka sih aman semua nah yang si Lele ini yang kemarin agak bermasalah tuh oke kan di daerah saya tuh banyak yang apa namanya pertani ikan mas kebanyakan tuh mayoritasnya ikan mas ikan nila ikan bawal nah sumber airnya sama sih dari irigasi juga makanya saya kemarin agak gak begitu ambil pusing karena oh karena mayoritasnya aman gitu saya ikut aja gitu kebanyakan mayoritas ternyata pas kemarin saya perhatikan toko ini berminyak dan apa akhirnya udahlah saya bilang sekalian nyortir sekalian nyari yang buat dipicahin sekalian dibersihin aja kolamnya barangkali ada pengaruh gitu ini ini hampir mirip kasusnya dengan yang saya pernah antar ke jalan Godian kilometer 13 maksudnya ini 6 kilo dari sini lah 6 kilo dari sini mas karena memang dia itu kan petani pemula dia ngambil airnya itu dari sungai dari sungai dari sungai yang notabene di sungai itu kan mesti entah itu dari cucian mana cucian bengkel mana jadi di sungainya itu bekas ada cucian bekas oli mas jadinya itu baru saya kirimin ukuran 6-8 seminggu pertama ini oke setelah dia improvisasi dia ngalirkan apa air dari sungai itu masuk ke kolam tewas semua mas karena karena bekas ada cucian oli bukan cucian apa air yang mengandung oli dan itu dan itu bentuknya itu pelangi-pelangi itu mas pelangi-pelangi itu oke oke jelas kalau gitu saya coba di stop ya di selang-seling ya mas ya di selang-seling aja mas mending oke oke jelas sebenarnya jawabannya terima kasih mas Iko mas Ale coba dulu aja ya di trial siapa tau itu bisa jadi solusi oke baik rekan-rekan yang lain ada lagi mas Soki sudah terenggantungan mas Rido masih pulang-palik bang Riko jadi di belakang kan sekarang lagi ada yang mau nebang pohon karena kan diameter 3 apa kolam diameter 3 itu kan kalau digambar tadi itu sebenarnya itu perlu area segitu tapi harus nebang pohon angka oh dari kemarin kami itu nunggu waktu untuk nebang pohon itu baru manggil apa rekanannya mas Riko untuk pasang kolam oh nyari tukangnya itu yang susah karena banyak banget sekarang yang pohon tumbang ternyata akhirnya minta potong yaudah lah baru dapet tadi itu pohon angka ya pohon angka ini orang angka nanya boleh gak ya boleh-boleh banyak nanya lah ya jadi malu bertanya sesat di deli yang terkasih nah jadi kan tadi kan udah nanya yang manajemen apa namanya sortir ya nah terus saya malah baru denger yang em4 untuk kolam itu pink terus em4 yang coklat itu pakan nah berarti untuk yang nakar pakannya gimana nih mas artinya apa namanya kalau tadi kan saya denger dari pak ade kan sehari itu kan ngasih makannya kan jedanya maksimal 7 jam ya jadi kalau misalnya ngasih makannya jam setengah 7 eh sorry jam setengah 8 berarti kan maksimal bisa sampai jam 3 atau jam 4 ya untuk yang 2 kali nah malamnya berarti kemungkinan gak usah dikasih besok pagi lagi aja ya paling nah terus yang saya ingat berarti kalau misalnya hujan ya malamnya berarti paginya kasih garam berosok nah yang saya tanyakan itu untuk coklat em4 coklat itu itu sebenarnya apa namanya ada fungsinya gak bikin murah gak dari dari kos itu atau fungsinya malah mungkin bukan ke murahnya biaya tapi ke apa namanya pembesaran si lelengnya sendiri itu pertama pertanyaan kedua itu apa namanya yang yang longgoran tadi itu yang longgoran nah yang long gimana kalau misalnya yang kolamnya itu hanya ada 4 dan itu semuanya seragam gitu kan nah berarti kalau misalnya mas Riko Tempohari kan kalau ada longgoran kasih kertangga gitu ya kasih kertangga siapa masuk di wajar aja langsung wajar langsung ya langsung diajar langsung dipumbuhin sikat nah ini kalau misalnya jumlah sortirannya itu ternyata banyak nih longgorannya anggaplah misalnya lebih dari per kolam itu lebih dari 3 4 gitu kan ya nah sedangkan kan tadi kan saya nyisahin kolam ukuran 225 liter itu kan ada 3 nah ternyata di dalam kolam itu sendiri udah penuh nih pernah gak sih ada kasus kayak gitu mau nanya dulu sih nanti saya udah apa beli 3 ternyata gak cukup buat yang sortiran tadi iya iya pertama saya jawab mulai dari E4 yang coklat itu dulu mas ya karena kita memerlukan probiotik pakan mas sebenarnya karena untuk jadi gini penyerapan usus lele itu tetap harus dibantu sama adanya bakteri sama halnya kayak manusia kita analogikannya ke manusia ya kita mungkin penggunaan yakult itu tidak wajib untuk manusia tetapi alangkah baiknya manusia itu minum yakult iya gak sih jadi gini loh jadi gini loh jadi minum 2 jadi penggunaan probiotik itu sebenarnya untuk multivitamin dan juga dia ini untuk mempercepat proses penyerapan kandungan pellet ini untuk diserap maksimal gak ke badan lele ini sebenarnya kandungan probiotik itu loh mas probiotik yang pakan loh ya probiotik yang pakan tadi kan pertanyaannya mas Oki bisa lebih murah gak sih maksudnya kos untuk produksinya ini bisa lebih murah gak sih saya pernah langsung aja kali mas jadi probiotik pakan tuh kalau misalnya dalam dalam satu kali panen itu gimana nakernya langsung ke best practice nya aja oh ya 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 saya kira tadi fungsinya mas kalau gini ya jadi kalau untuk takarannya itu sama kayak penggunaan probiotik yang kolam itu tadi mas satu tutup botol untuk satu satu liter air aja alam satu liter apa satu liter e4 itu kan cuma 20 ribu mas 20 ribu kan dipakai satu tutup satu tutupnya aja untuk satu satu liter air untuk satu liter air kalau kalau pakan iya sama 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 satu liter air itu untuk kita bibis dipakannya loh mas itu pun udah sampai 1 liter iya gak sampai 1 liter sebenarnya asal basah-basah dikit sudah fermentasi iya nanti diopat kembang sendiri kembang sendiri setiap hari itu setiap hari itu setiap hari itu atau tiga hari sekali apanya kita ngebibis itu pakai EM coklat itu tiga hari sekali atau setiap hari setiap hari mas setiap hari tergantung kalau dia mau bibis langsung satu karung berarti dia punya stok mas Riko saya agak kurang kebayang tadi yang probiotik untuk pakan itu yang untuk satu liter sedangkan kan berat jenis air sama pakan itu beda itu apa mensiasatinya gimana ya gimana gimana mas kan kalau yang tadi satu tutup botol probiotik untuk pakan kan satu liter nah sedangkan kan berat jenis air sama pakan kan beda nah itu mensiasati agar equal itu gimana ya itu maksud dibibis dibibis itu pakannya diancarin pakai air itu loh mas oh oke oh iya gitu mas jadi gak harus basah banget mas yang penting dia ini basah aja nanti dia kan sendiri ini aja mencegah tawaran warga jelas istilah jokhja itu kalau istilah tandung mungkin kumpur ayam diaduk kali ya mas oh iya tapi menjauhi tawaran warga itu saya akan dikasih kecap boleh ya mas saya contohkan ya ini cara mempermentasi makan ini lagi ini agak jadi merubah caranya misalnya dia bisa menambah proteinnya itu menjadi jauh lebih tinggi karbohidratnya itu jadi sebenarnya probiotik air sebenarnya kenapa Pak Riko sebenarnya itu probiotik apa probiotik itu dua hal yang beda ini saya akan kelihatan bodohnya ini kalau kamu mengucapkan apa ini biasanya sih probiotik jadi adalah probiotik kemarin adalah probiotik air nah ini probiotik patah sekarang setelah dicampur probiotik nah itu dicampur teman-teman dengan asumsi ini adalah 2 kilo atau ini diaduk diaduk diputar-putar gini ya eh campurannya belum ya terus ya iya ya tuh oh ini sorry sorry adminnya nih baru ini skala berapa masih berapa gram berapa kilo paling 2 kilo ini Pak 2 kilo peletnya ini peletnya oh itu peletnya ukurannya sama ya Pak kemarin ya oh iya dong bisa dilihat kamera lihat doong pelet oh iya oh iya kecuali kalau matahari sakti berkenan untuk mengindur saya disebut lagi matahari sakti matahari terik matahari terik iya ini 2 kilo 2 kilo dengan air secukur iya jangan pokoknya nanti adonannya tuh harus halus halus jangan terlalu lembek juga dan jangan terlalu lembek juga jadi ini diaduk iya nah jangan terlalu lembek teman-teman ya oke oke baik jadi seperti itu ya yang penting basah aja teman-teman gak harus 1 liter kok pakai probiotiknya itu pakai jadi dicampur-campur campur-campur praktikalnya begitu ya rekan-rekan ya mas nanya dong ya nah itu didiamkan berapa lama ya segmentasinya 12 jam 12 jam 12 jam jangan langsung dikasih dibiarkan selama 12 jam dulu ditutup gak atau biarin terbuka aja di angin-angin aja mas ditutup tapi ada ada tempat buat angin-anginannya telah masuk lah iya 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 oke terima kasih iya ini mas Riko berarti konfirmasi gak halo iya iya sebentar-sebentar ini ada yang lain di mute dulu mungkin rekan-rekan oke silahkan bung oke dibuka ya ini konfirmasi ulang berarti kan ngebibis atau fermentasi pakan itu dilakukan dengan cara memberikan satu tutup botol ukuran satu liter air lalu mencampurnya dengan apa namanya pakan yang sudah diukur biomasanya tadi lalu yang jadi pertanyaan itu adalah yang dikasih fermentasi ini berarti kan sehari bisa dua kali ya itu di satu kalinya atau dua-duanya kita fermentasi dua-duanya berarti hampir setiap hari kita bikin fermentasi untuk pakan itu ya betul betul tapi sebentar saya mau luruskan dulu prosesnya jadi satu tutup botol bong oki untuk satu liter air ya kan nah ini adalah hasil dari kultur probiotiknya ini kan ini probiotiknya nih yang satu tutup botol tadi di kultur untuk satu liter air satu liter ini nanti yang dicampurkan ke pakan itu tadi bisa ya kita maksudnya biar ini kan nah lalu berarti kan anggap lah kalau misalnya kita bikin kayak gitu berarti mas Riko sama mas Ale manajemen pakannya berarti sudah disiapin ya per plastik plastik gitu ya nah bisa tuh kita ambil aja gini jadi saya menyiapkan pakan itu saya biasanya sorenya mas sorenya jadi kayak gini saya sore membuat nih butuh 5 kilo nah besok itu takaran pakan itu berapa sih besok saya kan pasti coret-coret mas besok itu takaran pakan misal gitu 4 kilo gitu saya buat nih 4 kilo saya fermentasi sorenya saya pergunakan besok pagi sama sorenya lagi kayak gitu mas 4 kilo itu dengan asumsi 2 kilo pagi 2 kilo sore betul atau bisa juga untuk misalnya misalnya 8 kilo bisa 10 kilo untuk 2 hari ya gak apa-apa 10 kilo bisa tapi jangan lupa diaduk lagi nanti yang bawah itu nanti jadi gumpal karena nanti kan itu bawahnya panas itu mas panas dia nanti bawahnya itu karena proses fermentasinya itu tadi maksimal yang anggap lah misalnya dalam 1 kali bikin itu 2 kali itu ternyata saya kelewatan bisa lupa akhirnya saya ngelemparinya yang biasa maksimal untuk yang di fermentasi itu besoknya udah gak boleh dipakai ya berarti ya masih boleh masih boleh masih boleh masih boleh makin lama makin bagus cuma itu tadi perhatikan kalau dia menggumpal sama kering tadi ya paling gak dibasa-basain lagi dikit kayak makan indomie eh indomie disebut lagi makan mie instan kalau makan keringat kan nanti di dalamnya makanya dibibis gimana boleh diperjelas kayak yang tadi kan kalau dari contoh video yang Mas Riko liatin tadi itu kan 1 liter air untuk 1 botol itu kan pakannya 2 kilo Mas kalau ternyata lebih dari 2 kilo tetap hitungan 1 botol juga 1 botol 1 botol tadi untuk membuat probiotik air Bung Sandi untuk probiotik air 1 liter kan ya saya nangkap poinnya jadi si airnya itu gak semuanya langsung dicampurin kan yang penting kalis apa ya kalis itu apa ya basah macem-macem rata rata basah oke apa mau mau dipraktekin boleh sih kalau ada contoh lebih enak kayaknya gas sebentar ya sebentar teman-teman ya kita dengan asumsi 1 kilo aja ya apa langsung banyak Bung sebentar aku harus login zoom dari HP ku biar aku bisa kamu disitu jadinya dosa angkat-angkat iya aku kamu kayak pacaran ya iya mereka ini apa namanya kompak lho tapi saya sudah punya hampir 2 anak Bung Riko ini baru mau baru mau nikah ini dia jejaka telat dia nih baru hampir 2 anak kok bisa hampir gak jadi karena satunya belum melahirkan kan kandungan masih 4 bulan Alhamdulillah oke nah ini bonus corona sebenarnya jadi biat di rumah ya iya akhirnya alhamdulillah jadi sudah siap kenapa apa-apa kelihatan merek ini ntar ini aku login dulu soalnya kalau saya ini angkat-angkat kan pakai laptop mohon maaf menunggu sebentar ya rekan-rekan ya oh iya gak apa-apa sekalian mau ngelurusin tadi ke mas Ibnu tadi saya cerita pengalaman itu 12 meter itu bentangan langsung 12 meter ya mas Ibnu kalau 12 meternya dibagi per 3 meter atau per 4 meter mungkin baloknya bisa jadi kecil biar meluruskan informasi aja takutnya miss tadi pemahamannya gimana mas gimana saya 12 meter apa ini maksudnya 12 meter per sejian yang tadi saya cerita pengalaman saya bikin bentangan 12 meter yang bertahun tadi itu kan saya bilang baloknya itu 1,2 meter itu tuh anggapannya kalau ternyata 12 meter itu satu bentang gak dibagi lagi kolomnya kalau dibagi ada kolom per 3 meter mungkin bisa lebih kecil gitu saya takutnya tadi miss aja sih pemahamannya oh iya iya jadi kalau yang saya maksud tuh 12 meter x 8 meter itu isi 6 kolom itu mas itu ya mbak Drim mungkin baloknya bisa lebih kecil ya iya kalau kalau modul kolomnya rapat ya mas ya misalkan mas 12 meter dibagi per 3 meteran 3 meter 3 meter ada 4 betang mungkin bisa jadi lebih kecil tapi kalau langsung betang ada 12 meter pasti besar banget oh siap siap jadi oh iya paham iya paham iya paham oke oke terima kasih terima kasih banyak mas terima kasih banyak ya sama-sama oke terima kasih banyak bisa dilihat ya saya ambil probiotik pakannya saya ambil probiotik pakannya saya ambil probiotik pakannya sampai 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 di luar sini ya di luar sini ya sambil ini dong probiotiknya udah belum? belum mana? belum saya yang dulu satu-satu botol probiotiknya ya ini pakan ikan lele-nya teman-teman berapa kilo ini Cik? Cik, berapa kilo? kilo hah? se kilo? ini tokonya aja ini yang real berapa? se kilo ya? bisa begini, bisa yang sudah dicampur tadi ini kan probiotiknya ya pasti kita campur air campur air 1 liter untuk 1 tutup probiotik 1 tutup probiotik itu kita pernah ukur itu 5 mili ya teman-teman ya untuk satuan itu sebenarnya nggak sampai 1 liter tapi nggak apa-apa ya tinggal digunikan dituang lalu diaduk sampai biarkan dia meresap lembang lah ya iya nanti dia lama-lama kan ngembang jadi empur seperti itu itu pun nggak habis ya iya intinya takarannya adalah dia sampai meresap dan rata ya iya jangan sampai ada merumpal sampai kalis jangan juga kebanyakan kalau kebanyakan jadi bubur ya iya gitu bubur nanti ini kan nanti dia meresap sendiri ini warnanya sudah agak pudar-pudar mas boleh tanya mas boleh ini nggak mas pengaruh nggak kalau misalnya ke daya apung pelet nggak sama dengan pemberian bibis ini gimana-gimana ulangin apakah kalau misalnya dikasih bibis ini ada pengaruh ke daya apung pelet misalnya peletnya cepat nggelam apa gimana enggak sama aja mas tetap ngeapung kok mas oke tetap ngeapung kok sudah ada yang dibibis belum sudah ada yang dibibis belum apa moga langsung kita coba ini oke gas moga langsung kita coba teman-teman ya tadi kan ada ada pertanyaan sama soal daya apung itu tadi daya apung kolam tiga ini lele yang ini ada teman-teman ya yang ini apa yang mana kejauhan kolam ini aja sebentar sebentar oke oke disitu ya disitu ya disitu ya tembuk awet oke ya tetap ngeapung ya teman-teman yang bisa dilihat ya 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 bisa ditahan dulu teman-teman bentar saya kembali dulu soalnya suaranya tidak terdengar mohon izin udah ya oke yuk udah udah-udah udah-udah oke teman-teman oke teman-teman lagi ada ajang ya silahkan cemilannya yang ada cemilan siap siap mas mau minum-minum dulu kita beri dulu ada ajang mas Riko dan mas siapa Ale saya pamit ya nanti mungkin kalau boleh tadi yang kayak chat di mas Riko tadi siap-siap siap thank you informasinya teman-teman pamit ya sama-sama mas ngobrol nanti di whatsapp ya semoga semuanya sukses baik-baik selamat 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 menikmati 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 Hadir, hadir. Siap. Hadir, hadir. Bisa menyalakan kameranya dulu ya sebentar lah. Kalau enggak, mbak Bro. Oke, baik. Mas Ale. Ya. Kalau alat sortir yang tadi, yang kan kalau yang dari Pak Hadi kan bilang kalau pakai yang bak sortir yang biasa itu suka luka kelelenya. Nah, tadi kan di Mas Riko kan ngeliatin contohnya ya, yang bagus, yang kayak gimana. Itu ukuran yang paling kecilnya berapa ya? Yang tersedia di pasaran biasanya? Sortiran sekilo sampai isi 20 kayaknya, Mas. Oh. Ada ya? Ada. Beli online juga ada, Mas. Tadi saya lihat di Tokopedia itu rata-rata yang kurang gede. Makanya tadi saya agak mempertanyakan kalau untuk yang kurang kecil ada, ada ternyata ya? Ya, ada. Nanti di online ada kok, Mas Sandi. Jelas, jelas. Oke, makasih. Itu tadi prakteknya dan itu tadi beberapa pertanyaan. Eh, tadi ada pertanyaan dari Mas Sandi. Oke, baik. Rekan-rekan, yang lain. Untuk menginfokan ke teman-teman bag satu yang sambil dapat yang ada kaosnya juga, kaosnya akan jadi di hari Rabu depan. Insya Allah nanti akan saya distribusikan langsung. Tapi bagi teman-teman yang di Jogja, nanti mungkin bisa langsung ambil ke... Kalau mau diantarkan, nanti saya antarkan. Tapi kalau mau so-an sekaligus, kita silaturahim dan kunjungan di Sidokarto, kolam Sidokarto, munggu saya persilahkan juga. Nanti kita tinggal buat janji. Lalu nanti saya tidak janji, cuman saya masih mengikuti waktunya beliau. Nanti saya akan ajak rekan kita, satu lagi, Bung Deddy. Itu dia spesialis pemijahan. Jika memang nanti beliau berkenan dengan waktunya, nanti saya akan kabarkan, tapi tidak akan kaget-kaget. Paling nggak, Amin 3 akan saya infokan ke rekan-rekan semua. Baik, ini waktu menunjukkan pukul 15.25. Sebenarnya kita juga ada janji di 15.30, makanya tadi saya setting di jumnya sampai dengan jam setengah 4, jam 3.30 atau 15.30. Bagi teman-teman, nanti mungkin jika ada pertanyaan, bisa langsung ke WhatsApp. Saya informasikan lagi, mohon maaf di WhatsApp kemarin tidak aktif karena kepanikan kita yang tadi, setelah BIMTEK tadi kan, sebenarnya kita pulang dari Lampung. Akhirnya salah satu rekan kita yang terkena COVID. Akhirnya saya sama Bung Riko panik. Tapi Alhamdulillah hasil dari swab kami semua negatif. Jadi masih bisa berkomunikasi sama teman-teman. Itu nanti kalau ada pertanyaan, kita sambung di grup WhatsApp. Sejauh ini saya tutup dulu ya, rekan-rekan semua ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya panggil satu-satu. Terima kasih Mas Rizal Iqbal. Terima kasih Mas Bayu baru bergabung. Terima kasih. Pak Adil, terima kasih. Mas Yuswi, terima kasih. Mas Ridho, terima kasih. Mas Sandi, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mas. Saya rekan-rekan nanti seperti biasa, saya akan upload file ini dan mohon izin kalau untuk yang kedua ini, saya akan upload di YouTube dan saya publish. Kalau video kemarin kan saya tidak publish sama sekali. Nanti bisa diakses di YouTube. Nanti saya akan kasih link yang direkankan semua. Semoga kita setelah ini bisa jumpa online lagi dan kita tetap saling dukung satu sama lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekali lagi, Bung Riko, kebetulan tadi tabunya sudah datang harusnya jadi jam 15.30. Mungkin saya yang pamitin beliau karena nggak enak tadi sebenarnya sudah nunggu hampir lama. Jadi mohon izin teman-teman ya, Bung Riko tidak bisa menutup acara. Halo? Terima kasih buat rekam-rekam semua. Nanti kita akan mengembangkan lagi di sosial media ya, teman-teman ya. Terima kasih. Saya Hasbi Saya Hasbi Bung Riko Terima kasih. Terima kasih telah menonton!